Al-Fatihah 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 kembali Allah SWT mempertemukan kita bersama di tempat ini dalam rangka melanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kutayib, sebuah buku kecil yang berjudul Nubdah Fil-Aqidah Al-Islamiyah atau sarah usul iman yang ditulis oleh Fadilatuh Syekh Muhammad bin Salalusaymin Rahimah Ta'ala kita mohon kepada Allah SWT dengan berwasilah nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi semoga Allah SWT senantiasa menganukrahkan kepada kita sekalian keikhlasan, kesabaran, kemudahan, demu ganja taufiknya di dalam kita tolak buli ilmi ini sehingga kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat ilmu yang bisa membuahkan amal soleh kepada kita sekalian sehingga bisa menjadi bekal kita nanti ketika kita kembali kepada Allah SWT Allahumma kemudian ikhanifillah rahimani wa rahimakumullah tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tersanjungkan dan terlimpahkan kepada uswah kita suri ta'ala dan kita Nabiullah Muhammad SAW dan semoga tercurah pula kepada para keluarga beliau sahabat-sahabat beliau dan para pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqamah berbekang teguh dengan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul kiamat ta'ib ikhanifillah rahimani wa rahimakumullah berhubung Ustadz Abu Samah masih sakit kita doakan semoga beliau segera sembuh maka pada kesempatan malam yang berbagai ini kita ganti pelajaran beliau dengan dan pelajaran akidah baik minta tolong Pak ditutup pintunya Pak biar suaranya gak nganggu kelas lain baik ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan belajar bersama kita kita masih membahas kandungan dari agama islam kesempurnaan agama islam bukti-bukti kesempurnaan agama islam baik dalam akidahnya maupun syariatnya sekarang kita baca bukti yang keempat sampai nanti yang ke delapan insyaallah Allah ta'ala kalal mu'allifu rahimah ta'ala al-rabi'u ya'muru bil amanati wa yanha anil khiyanati yang keempat agama islam memerintahkan untuk menjaga amanah wa yanha anil khiyanati dan melarang dari berbuat khiyanat kemudian yang kelima al-khamisu ya'muru bil wafai wa yanha anil khiyanati yang kelima ya'muru bil wafai agama kita agama islam itu memerintahkan untuk menepati janji wa yanha anil khiyanati dan melarang dari ingkar janji as-sadisu ya'muru bil biril walidaini wa yanha anil ukuqi yang keenam agama kita agama islam ya'muru bil biril walidaini memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita bapak dan ibu kita wa yanha anil ukuqi dan melarang dari durhaka as-sadisu ya'muru bil silatil arham wahumul akarib wa yanha anil khiyanati yang ketujuh agama kita agama islam memerintahkan untuk menyambung menyambung araham selaturahim tali selaturahmi yang mana araham itu adalah wahumul akarib dia adalah karib kerabat kerabat dekat ya araham maksudnya apa yanis kerabat yang memiliki hubungan rahim baik dari pihak bapak ke atas demikian juga baik dari pihak ibu ke atas itu namanya apa rahim demikian juga apa ya saudara kita wa yanha anil khiyanati dan melarang dari apa yani memutus tali selaturahmi as-samin yang kedelapan yang kedelapan agama kita memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan melarang dari berbuat jelek kepada tetangga kemudian beliau membuat kesimpulan wa umumul qawli anil islama ya'muru bikulli khulukin fabilin wa yanha an kulli khulukin safilin wa umumul qawli kesimpulan anil islam bahwasannya agama islam ya'muru bikulli khulukin fabilin memerintahkan kepada setiap akhlak yang utama akhlak yang yang baik wa yanha an kulli khulukin safilin dan melarang dari setiap ya akhlak atau perbuatan yang rendahan ini ini apa kesimpulannya dan agama islam kita memerintahkan setiap atau semua amalan yang soleh dan melarang dari perbuatan atau amalan yang yang jelek ini apa agama kita agama islam ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat anna hal ayat 90 kalau Allah ta'ala inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dil kurba wa yanha'anil fahsai wal mumkar wal bagi ya'idukum la'allakum tadaggarun inna allaha sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru bil adli sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan yang pertama berbuat adil yang pertama wal ihsan berbuat ihsan yang kedua berbuat ihsan yang ketiga wa ita'i dil kurba ya untuk memberi ya memberi karib kerabat kemudian selanjutnya apa wa yanha'anil fahsai wal mungkari wal bagi tadi memerintahkan ya satu dua tiga dan melarang dari apa dari tiga hal juga wa yanha'anil fahsai melarang dari perbuatan yang keji wal mungkari perbuatan mungkar wal bagi dan tindakan yang melampaui batas ya'idhukum ya demikalah Allah memberikan nasihat kepada kalian la'allakum tadagarun ya supaya kalian apa ya ingat ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah ya di dalam ayat yang mulia ini ya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan memerintahkan akhlak-akhlak yang mulia yang utama dan melarang dari akhlak-akhlak yang tercelah yang rendahan di antara perkara yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah berbuat adil adil kemarin sudah kita terangkan maknanya ini apa yakni menyamakan sesuatu yang memang sama dan membedakan sesuatu yang memang berbeda itu namanya Pak A adil jadi adil itu tidak mesti sama secara mudlak contoh simpelnya Pak ya kalau kita itu punya anak ya bagian sudah punya anak ya anaknya satu kelas tujuh anak yang kedua kelas berapa lima apakah termasuk adil kalau sama-sama dikasih uang saku dua ribu gitu kan ya kalau SD mungkin dua ribu cukup kalau yang SMP ya kelas tujuh kalau dua ribu mungkin kurang ditambailah tiga ribu seperti itu kan tidak harus apa sama demikian juga kalau punya anak TK ya dikasih uang dua ribu kebanyakan mungkin ya seperti itu contohnya simpelnya seperti itu ya demikian juga Pak ehsan berbuat ehsan dalam segala hal kata Allahu ehsan dikulis saya ya Allah SWT apa memerintahkan berbuat ehsan dalam segala hal bahkan apa kepada binatang ya kalau kita menyembelih binatang harus berbuat ehsan ya dengan jatah yang tajam ya tidak boleh tumpul ya ya seperti itu contohnya ehsan berbuat eh ehsan demikian juga Pak memberi karib kerabat terus diantara perkara yang di akhlak yang dilarang fahsyat ya diterangkan oleh para ulama alutafsir ya diantaranya Sheikh Abdurrahman Sadir Rahimah Ta'ala mana fahsyat adalah setiap dosa yang agung yang menganggap jelek menganggap jeleknya itu apa syariat dan fitrah manusia itu menganggap jelek setiap dosa yang agung yang syariat dan fitrahnya manusia itu apa menganggapnya jelek contohnya apa berbuat siri kepada Allah SWT kemudian membunuh tanpa hak kemudian berbuat zina kemudian mencuri ya demikian juga ujub sombong kemudian merendahkan manusia dan lain sebagainya jadi perbuatan perbuatan apa Pak Isha ya ada pun mungkar ya mungkar perbuatan yang mungkar adalah semua dosa dan maksiat ya yang berkaitan dengan haknya Allah SWT jadi apa mungkar itu apa setiap dosa dan maksiat yang berhubungan dengan haknya Allah SWT ada pun bagi jadi apa ya ini setiap permusuhan kepada makhluk ya kepada makhluk baik dalam masalah harta kemudian darah demikian juga ya ini apa ya ini akrat ya ini tentang harta darah dan martabat ya jadi tidak boleh kita berbuat bawih ya ini memusuhi orang lain baik dalam masalah darah ya atau masalah harta ataupun masalah kehormatan ya kita tidak boleh apa merendahkan kehormatan orang lain ya ini apa kandungan dari agama kita agama Islam tadi diantara yang diperintahkan oleh agama Islam ya ini birul walidein berbuat bakti kepada kedua orang tua ya ibu dan bapak dan Allah SWT dan agama Islam melawan dari berbuat dari durhaka ya berbuat durhaka jadi agama kita agama Islam ini agama yang sangat mulia diantara bentuk kemuliaannya adalah pemberitahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dan melarang kita dari apa dari berbuat durhaka maka maka bagi kita terutama bagi kita bagi seorang penuntut ilmu harus lebih memberhatikan masalah ini ya terutama Pak birul walidein saya menasihkan diri saya pribadi dan ikhwan sekalian ya mari kita menjadi orang yang terdepan dalam berbuat bakti kepada kedua orang orang tua ya kalau orang Jawa itu ya mikul duul mendem jeruh ya kita bisa berbuat bakti kepada kedua orang orang tua tunjukkan kita yang sudah mengenal mengenal agama atau belajar agama tunjukkan kita adalah orang-orang yang berbuat bakti kepada kedua orang orang tua ya jangan sampai kita sudah mengaji sudah lama mengaji tapi ternyata Pak kita belum ya belum menjadi orang yang berbakti kepada orang tua boleh jadi diantara kita ya ada orang tua kita yang belum mendapatkan didaya barangkali maka nasihat saya pada saya pribadi dan antum sekalian coba ya coba kita perbarui akhlak kita kepada orang tua kita ya kita tunjukkan setelah kita belajar ilmu agama ya akhlak kita kepada orang tua berubah menjadi lebih lebih baik ya kalau kita orang Jawa ya orang Jawa ya orang Jawa itu ya termasuk adab adab kepada orang tua Jawa itu apa itu apa bosong bosong tapi sekarang ini banyak orang banyak orang Jawa yang hilang Jawa nih hilang Jawa nih ya maka meskipun itu bukan wajib ya nih bagi orang tua yang masih hidup apa istilahnya kalau ngomong sama orang tuanya itu bosong Jawa yang halus ya kromo hinggil atau kromo halus ya alangkah alangkah bagusnya kalau kita ya orang yang orang Jawa ya ya kita menjadi orang yang terdepan yang beri contoh atau menunjukkan akhlak kita kepada orang tua kita jangan sampai Pak kita kalau sama orang sama orang ya sama orang lain maksudnya ya munduk-munduk ya tak ya bahasanya halus gitu tapi gila sama orang tua kita yang melahirkan kita yang marah kita secara kecil tapi apa malah gak bosong itu malah apa namanya balik harusnya apa orang tua kita lah orang yang paling berat untuk kita berbuat baik kepada kepada beliau ya barangkali dengan antum berbuat wakti kepada orang tua ya dengan bosok bosok alus ya sering membantu orang tua ya barangkali orang tua kita yang belum mengenal sunnah belum mengenal akhidah yang soheh ya barangkali dengan dakwah kita dengan dakwah akhlak barangkali orang tua kita mendapatkan Allah SWT seperti itu ya baik kemudian ikhwanifillah rahimani warahimakumullah jadi kesimpulannya bahwasannya agama kita adalah agama yang sempurna ya baik secara syariat maupun secara akhidahnya baik ikhwanifillah rahimani warahimakumullah mungkin sampai disini dulu materi kita ya selanjutnya masih ada waktu kurang lebih 10 menit seperti biasa kita gunakan untuk ya mendalami apa yang tadi kita sudah kita baca baik secara nahhu maupun sorobnya sudah siapa insyaallah baik langsung ya kita mulai pak dari sebelah kanan saya kita mulai dari poin yang keempat yakmuru yakmuru nanti mbak yakmuru isim velatah huru pak lanjut lanjut antum fil apa fil mudore baik pak sukeng yakmuru vel mudore dia ikut dua jen apa pak ya baik yakmuru yakmuru antum pak yakmuru berarti bab keberapa ini yakmuru ke satu ke satu ya ke satu poin lah yakmuru baik film adinya apa pak film adinya yang ini yakmuru amaro amaro yakmuru artinya apa amaro yakmuru memerintah yakmuru baik bil amanati antum lah lanjutnya bil amanati al amanati isim velatah huruf isim kenapa isim ada bi kemudian tanda yang lain antum sampingnya adakah tanda isim yang lain bil amanati tanda isim yang lain antum alif lam baik bil amanati isim tandanya yang pertama di dauli huruf jel mas bukun bihati jarin yang kedua ada alif lam lanjut al amanati ditinjau dari jenisnya 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 mu'anas baik asa'at mu'anas apa hakiki atau majasi asa'at majasi kenapa dinamakan mu'anas majasi karena tidak berujud karena iya tidak menunjukkan manusia atau binatang baik lanjutnya bil amanati ditinjau dari tak yin sudah tak yin kejelasan 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 ditinjau dari kejelasannya ada berapa bisa menunjukkan kejelasannya dua apa dan apa pilih yang mana ma'rifat kenapa ma'rifat baik lanjutnya nombor wayan wayan yan h isi merata huruf fi'l lemah fi'l apa fi'l mudare apa artinya melarang baik yan h sedang atau akan melarang lanjutnya yan ha fi'l mudare fi'l matinya apa yan ha fi'l madinya apa fi'l madi nanti belum belajar tapi siapa yang tahu naha ya naha yan ha baik nanti akan nonton pelajar di binah muktal ya lanjut anil khiyanati anil khiyanati anil khiyanati ditinjau dari bangunannya siapa sohe kenapa sohe ya apa itu tiga itu ya barakal lakukum ya lanjut ya muru bil wafai yanha anil khiyanati anil khiyanati ini podo ya pertanyaannya lanjut ya nomor 6 ya muru bibir walidaini wayanha anil ukuqi selanjutnya ilham ya bibir walidaini birri 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 iseng bilata kurup birri birri bibirri same nampai same kemasukan hurup jer lanjutnya berakhirnya selain kemasukan hurup jer adakah alamat isim yang lainnya birri birri ada gak tidak ada antum apa mudhafone ilahi bersambung dengan isim yang yang lain ya bersambung dengan isim yang yang lain ya ya sebetulnya ada tanda yang lain pak tapi gak kelihatan apa pak adiservis bibir ada tanda isim yang lain tapi gak kelihatan disitu apa pak pak adi gak kelihatan kenapa pak sampingnya pak ada gak peru tanwin kenapa asalnya bibirin oh bunder ya kenapa asalnya kali tanwin karena mundop ya mundop ya selanjutnya alwalidaini alwalidaini pertanyaan selanjutnya alwalidaini kalau ditinjau dari jumlahnya isim apa pak jumlah bilangannya ini kan pak jumlah sekarang artinya dulu pak alwalidaini artinya apa orang tua berapa orang tuanya dua kalau dua itu berarti apa pak bahasa rapnya nampak dua satu 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 bahasa rapnya apa pak satu mu mu kalau dua mu musana kalau kalau lebih dari dua berarti namanya apa pak musana baik alwalidaini itu namanya musana dua orang tua dua orang tua bapak dan ibu lanjut alwalidaini dia musana apa apa mufratnya 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 satu orang tua bagaimana bahasa rapnya gimana gimana kalau pakai alip alip lam ya alwalidu kalau alwalidu itu orang tua kalau alwaladu alwaladu anak kalau alwalad ya alwalad itu anak zamannya awlat awlat kita sering mendengar kata apa tarbiadul awlat pendidikan anak walad kalau walad itu umum pak umum kalau tiflun kan anak kecil tifl zamannya adfalun kita sering mendengar apa roh dudul adfal teka kalau alwalad itu anak pendidikan anak kan ya meskipun pendidikan itu sudah tua-tua ya masih itu anak kenapa ya ada orang tua kalau alwalid itu orang tua alwalid ya alwalid meskipun apa nanti kalau di diartikan secara bahasa sebetulnya Pak alwalid ayah alwalid ayah ya bapak tapi bisa juga bapak dan bapak orang tua tapi kalau disebutkan secara umum alwalid bapak jadi apa mufratnya Pak alwalid alwalid musananya Pak alwalid daini alwalid daini atau alwalid daini lanjut yakmuru bisilatil araham araham udah semua ya kembali ke depan Pak jenis Pak yakmuru bisilatil araham pertanyaannya silah bisilah silah isim berantau silah bisilatil arham silah isim baik tandanya apa Pak tandanya apa tandanya ya tanda yang lain silah ya di dalir huruf 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 ser bisilatil araham lanjut Pak segeng silah kalau ditinjau dari tarkibnya penyusunannya siapa Pak tarkib penyusunan penyusunan ada berapa Pak isim dari penyusunannya ada ada berapa ikhwan dua abadana Pak jamit dan mustak mana jamit kalau secara bahasa jamit itu beku Pak beku beku ya dia tidak apa tidak diambil dari apa semuanya yang lain kalau mustak pecahan secara bahasa seperti itu mustak nah pilih yang mana Pak segeng jamit apa mustak mustak untuk Pak mustak enteng Pak jamit enteng enggak pertanyaan jamit atau mustak jamit atau mustak jamit ya yang betul adalah jamit kenapa karena masdar memang antum belum sampai di situ tak siripannya tapi antum ketah itu masdar ya meskipun belum antum belum sampai tak siripan di masdar silah karena dia masdar dari wasola yasilu silatan wasola itu artinya menyambung ya wasola kita sering mendengar kata hamzah wasol hamzah disambung menyambung wasola yasilu silatan silat silaturahmi menyambung silaturahmi baik lanjut al-arham ditinjau dari jumlahnya jama pak al-arham selanjutnya al-arham jumlah jama iya jama 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 tak tak sir mufratnya apa mufratnya apa mufratnya apa rahimun rahimun jawabnya ar-arham silaturahim menyambung tali persaudaraan yaitu silaturahmi silaturahim atau silaturahmi itu makna yang betul jadi makna yang betul silaturahmi atau silaturahim itu menyambung tali persaudaraan yang ada hubungan kekerabatan masih ada tali masih hubungan rahim jadi kalau sesama mahasantrimat ilmi gak ada hubungan rahim itu bukan silaturahmi silaturahmi ke rumahnya Pak Sugeng emang dulurmu itu bukan silaturahmi tapi apa ziarah ziarah kayak ziarah kubur lah emang ziarah itu mesti ziarah kubur ziarah itu hanya berkunjung mbak ziarah yazuru ziarotan ziarah itu bahasa Arab siapa yang bilang ziarah itu mesti kubur kan mengunjungi kuburan ziarah rumahnya Pak Sugeng berarti mengunjungi rumahnya Pak Sugeng dengan begitu kan nah ini ya jadi ya sebetulnya kurang tepat ya kalau ke rumah temannya temannya ngaji ke silaturahmi yang pas apa ziarah berkunjung ya ya main kalau gak mau ziarah main baik terakhir kita penutup al-akorib ditunjuk dari jumlahnya jama apa jama taksir ya mufratnya apa iya koribun apa artinya koribun korib antum sudah sampai bab ke enam kan sudah sampai bab ke enam sudah belum tasrip sulasi mujarat bab ke enam sudah koribun itu namanya apa itu koribun sifat musabah bismil fa'il ya sifat musabah sifat yang serupa dengan isim fa'il jadi namanya bukan isim fa'il tapi sifat musabah bismil fa'il ikut belajaran apa fa'ilun diantaranya koribun file-nya apa ya kawan file-nya 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 apa kore-nya korubayak rubu ikut belajaran fa'ula ya puluh hasuna ya sunuh ya karena apa karena file-nya lazim tidak butuh obyek sehingga v-e isim fa'ilnya apa tidak ikut belajaran fa'ilun tapi apa ikut belajaran sifat musabah bismil fa'il baik demikian yang dapat kita pelajari pada kesempatan malam yang berbagai ini insyaallah ta'ala besok kita lanjutkan mempelajari tentang arkanul islam demikian akhir dan alhamdulillah yurubil alamin subhanakabihamdika ashadu alayl anta astafiru kawadu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati